Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang mahasiswa semua Kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup retorika Pada ruang lingkup retorika ada 4 materi yang akan kita bahas kali ini Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian retorika Yang kedua kita akan belajar tentang fungsi retorika Yang ketiga kita akan belajar tentang sejarah retorika Sedangkan materi yang terakhir atau materi keempat Kita akan belajar tentang perkembangan retorika Kita akan mulai kepada materi yang pertama Yaitu tentang pengertian dari retorika Pada materi yang ke satu ada dua pengertian yang teman-teman saudara mahasiswa perlu diingat Yang itu pertama adalah pengertian dari Meyer Meyer pada tahun 2017 mengatakan bahwa retorika itu merupakan hal kompleks Dengan cara atau arti yang kompleks sehingga tidak memiliki makna yang pasti Nah makna retorika dari tahun ke tahun mengalami fragmentasi yang beragam Mulai dari retorika sebagai seni Kemudian retorika sebagai perdebatan Kemudian retorika sebagai komunikasi Ataupun retorika sebagai seni Nah kemudian pengertian yang lain disampaikan oleh Aristoteles Nah Aristoteles pada tahun 2018 mengatakan bahwa retorika itu sebagai kemampuan Untuk menggunakan bahasa yang memiliki fungsi persuasi pada setiap situasi Nah seni retorika secara tidak langsung mengajarkan bagaimana seseorang dapat menentukan alat-alat persuasi Yang harus digunakan pada situasi kebahasaan Nah ada macam-macam alat persuasi Disini ada tiga macam Yang pertama adalah adanya karakter personal pembicara Dimana karakter personal pembicara ini adalah menyatakan Meyakinkan pendengar melalui kredibilitas dari karakter yang positif Kemudian yang kedua itu adalah menampilkan pendengar di dalam kerangka berpikir tertentu Artinya bahwa adanya menggerakkan pandangan melalui penempatan emosi tertentu Yang ketiga itu ada pembuktian dari isi pembicaraan Dimana disini menyatakan pendengar melalui argumen yang tepat Kemudian kita akan berbicara kepada materi yang kedua Materi yang kedua kita akan berbicara tentang fungsi dari retorika itu sendiri Fungsi dari retorika kami ungkapkan ada dua referensi yang bisa disampaikan Atau bisa dibaca Yang pertama adalah teori dari Olbridge Tahun 2021 dia mengatakan bahwa secara lebih lanjut Apabila fungsi retorika dapat diamati melalui gaya bahasa yang digunakan oleh pembicara Seperti retorika dalam gaya bahasa alegori Dimana bahasa dapat berperan konkret Untuk tetap membuat interaksi timbal balik Walaupun terdapat dua pendapat yang berbeda Sedangkan Ahmad pada tahun 2022 mengatakan bahwa Menggambarkan fungsi dari retorika itu sebagai kunci Yang memegang kendali terhadap keberhasilan komunikasi Terutama di kalangan publik Disini ada kata mutiara dari saya bahwa Pengertian retorika itu ibarat jembatan yang menghubungkan pemikiran dengan kata-kata Sedangkan fungsi retorika Laksana pilar esensial dalam membangun hubungan manusia yang kuat Dan menginspirasi perubahan Pada materi ketiga Kita akan belajar tentang sejarah retorika Sejarah retorika dimulai dari sejarah retorika di dunia barat Nah sejarah retorika mengacu pada kronologi peristiwa Ataupun tokoh dan konsep-konsep penting yang membentuk perkembangan retorika Dari masa lampau sampai saat ini Nah sejarah retorika Peran tokoh-tokoh kunci asal usul retorika Kemudian peran tokoh-tokoh kunci dalam perkembangan Serta konteks sosial, politik, dan budaya Di mana retorika berkembang Retorika memiliki akar yang dalam di dalam sejarah Yaitu terutama di dalam sejarah manusia Dimulai dari zaman kuno Sejarah retorika di Indonesia Nah sejarah retorika di Indonesia memiliki jejak yang panjang Meskipun dikaji tidak se-intensif retorika di dunia barat Retorika pertama kali masuk di Indonesia Melalui pengaruh budaya klasik Yunani dan Romawi Terutama melalui interaksi Dengan bangsa-bangsa Eropa Nah salah satu retorika Juga dipengaruhi oleh tradisi keilmuan Islam yang mempertimbangkan kecakapan berbicara Sebagai bagian penting dari pendidikan Materi yang keempat Kita akan berbicara tentang perkembangan retorika Dalam modul ini Kita akan berbicara Enam dari perkembangan retorika itu sendiri Yang pertama Kita akan Membicarakan Dari perkembangan Masa Yunani kuno Ada berbagai tokoh Kemudian ada berbagai Referensi dan hasil dari masa Yunani kuno Yang kedua Kita akan Membahas Retorika Pada masa Romawi kuno Disini juga ada beberapa tokoh yang berpengaruh Terhadap masa perkembangan Romawi kuno Yang ketiga Kita akan berbicara tentang Perkembangan retorika pada abad pertengahan Dimana abad pertengahan ini juga ada beberapa tokoh-tokoh yang berkaitan Yang keempat Yaitu perkembangan retorika Dilihat dari zaman modern Kemudian yang kelima Yaitu Perkembangan retorika pada masa perkembangan Islam Terutama Yaitu berkaitan dengan ajaran agama Islam Yang terakhir Yaitu perkembangan retorika Di Indonesia Mulai dari Dulu ada zaman kerajaan Kemudian zaman kolonial Nah hingga zaman saat ini Ada kata mutiara dari saya Yaitu Tak seperti debu yang terkubur di buku-buku kuno Bahwa sejarah retorika adalah ladang subur Dimana Benih-benih pemikiran manusia tersebut Tersebar Nah retorika terus mengalir sebagai sungai yang tak kenal usia Membawa perubahan dan transformasi Dalam bentuk yang tak terduga Baik Semoga materi ini bermanfaat Teman-teman semangat dalam belajar Sehat selalu Saya akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh